Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu khair, wa'alaikum Apa kabar anak soleh dan soleha Bertemu kembali dengan Ustazah Leli Kali ini kita akan belajar pikir Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Toharo Atau bersuci Anak-anak, Islam adalah agama yang mencintai kebersihan Allah memerintahkan kita untuk membersihkan pakaian dan tempat tinggal kita Dari kotoran dan najis Allah berfirman dalam surat Al-Muddafir ayat 4 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Artinya dan bajumu maka sucikanlah Anak-anak soleh dan solehah Taukah kalian apakah yang dimaksud dengan najis? Ya, najis adalah suatu yang dianggap kotor dalam ajaran besar Jadi, jika pakaian dan badan kita terkena najis Maka sholat kita tidak sah Jadi, hukum membersihkan najis adalah sunnah Artinya sangat dianjurkan Anak-anak soleh dan solehah Jenis-jenis najis ada tiga Apa saja itu? Ayo kita lihat video berikut ini Macam-macam najis Satu, najis ringan Yaitu, air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu atau asi Dua, najis sedang Yaitu, bangkai, babi, air tencing, kotoran hewan, kotoran manusia, darah, dan nanah Tiga, najis berat Yaitu, air liur anjing Nah, setelah kalian mengetahui macam-macam najis Nanti kalian bisa mempelajari cara membersihkan pakaian yang terkena najis Membersihkan pakaian yang terkena najis harus dengan air Adapun caranya, kalian bisa membaca di halaman 7 buku Vigi Nanti kalian coba praktekan di rumah ya Terima kasih sudah menyimak videonya ya Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton